Yo Mabro, jadi di tanggal 30 Juni kemarin gue mendapatkan kabar kalau streamer atau teman Mabar AB gue samtiji mendapatkan musibah kehilangan HP, PC, akun game Arena Breakoutnya, dan bahkan channel Youtubenya juga ikut hilang. Jadi karena gue ngetik gue berinisiatif untuk pengen bantu dia buat beliin HP baru supaya bisa main dan bikin konten lagi. Yap, jadi tepatnya hari itu juga gue langsung livestream dan alhamdulillah kekumpul 5.650.000. Sebenernya itu sekitar 4,9 juta, karena sekitar 700 ribuan itu penghasilan gue dari livestream hari sebelumnya. Ya pokoknya gue berterima kasih juga kepada kalian yang terus-terima bantuin gue buat beliin Tiji HP baru. Walaupun nggak mencapai target, tapi nggak apa-apa karena sisanya pasti gue tambahin pake uang pribadi gue. Setelah livestream gue langsung tanya ke Tiji soal masalah yang terjadi ya. Akhirnya gue paham, ya intinya gue cuma ikhlas mau bantu dia aja. Lu mau pake HP apa nanti buat main? Mungkin sama sih RG6. Setiap RG6? Nah RG7. RG7 tuh berapa? RG7 bekasnya 7 jutaan kali ya. Kayaknya. Sudahlah aku lihat uangku dari bengkel, kalau turun aku cari HP. Enggak lah, ini kan gue pake uang yang dikasih viewer gue. Gue juga tambahin. Amanat. Iya, iya. Iya gue tau. Aku nggak bisa, sebenarnya kayak kita aja. Aku lihat kemarin. Iya, sentiasa. Mendingan duit lu urusin buat kelarin masalah lu sama orang itu. Lu kan pasti ada tanggungan. Nah, gue paham kok. Paham sih itu tanggungannya ya. Iya, gue paham. Nah, makanya lu nggak usah mikirin soal HP. Ini HP udah... Ya, gue urus lah HP. Kira-kira apa nih? RG7 apa RG6? Mungkin 6 sih ya, kok. Lebih ke 6 aja. Serius 6? Yakin? Gue 6 agak ngeframe loh sekarang. Memang 7 tuh atasnya ya. Aku juga kurang tau mas yang jalannya. Yang namanya 7 ya pasti lebih bagus, Jay. Atasan dikit. Ya kalau misalnya... Tapi ya malah, aku nggak bisa. Iya, Mabru. Jadi sekarang gue mau cari HP buat TJ. Yuk, let's go lah. Kita langsung aja. Gak-gak cuy kalian ikut go, oke? Halo, guys. Kita sudah berangkat. Ya, gue ditemenin istri gue. Di sebelah nggak keliatan. Kita mau cari HP buat TJ. Ya, gue mikirnya sih gue bakal beliin HP ROG7 ya. Soalnya kan kemarin dia tuh pakenya ROG6 ya. Pakenya ROG6 ya. Nah, gue pengennya lebih dari itulah ya. Supaya lebih proper juga ya kan. Walaupun ROG6 sebenarnya masih oke wajik aja sih menurut gue ya. 120 fps tuh masih dapet. Karena gue pake ROG6 juga guys. Gue pake ROG6 juga nih. Yang ini nih. Nah, ini masih oke. Cuma gue udah gak pake itu kan sekarang gue main di iPad. Nah, sekarang kita cari yang jual HP-nya. Nih, gue mau ke Mangga 2 sekarang. Ya, sebenarnya itu inisiatif gue aja sih. Yang kemarin, temen-temen ya. Kalau gue mau beliin HP buat TJ. Nah, maksudnya juga bantuan dari kalian ya kan. Jadi 4,9 dari kalian. Dan sisanya nanti dari gue. Ini HP-nya sekitar ini sih. Kalau barunya itu sekitar 8-9 jutaan guys. 8-9 jutaan. Nah, gue kayaknya sih bakal beli dia yang bekas. Kalau bekas tuh sekitar 7-an. 7-8 lah. Ya, semoga gue dapet sekitar 7 lah ya. Jadi gue nambahnya bakal sekitar 2-an lah. 2 jutaan. Dan itu juga yang disawirnya itu kan kena pajak 10 persen ya. Yaudah, gapapalah. Ya, buat teman kita ini yang membutuhkan. Iya, Mabru. Gue udah sampai rumah lagi. Dan gue sudah belikan HP-nya ROG7. Dan sekarang udah jam 9 malam. Kayaknya itu gak mungkin sih gue kirim malam-malam gini, Mabru ya. Dan paling kayaknya sih besok lah ya gue kirim, Mabru ya. Tanggal 4 Juli, Mabru. Gue kirim dari sini ke Kalimantan tuh kayaknya. Kalau dari estimasi sekitar 2-4 harian lah ya baru sampe. Ini dia Mabru. HP-nya masih bagus sih. Masih bagus banget malah. Tuh ya. Ini tuh like new, like new. Ini tuh dia masih ada garansi sih. Jadi belinya HP-nya tahun lalu, dia masih ada garansi sekitar 4 bulan lagi lah. 4 atau 3 bulan lagi. Masih bagus. Box-nya juga masih bagus, lengkap sama casan. Casing-casing-nya juga dikasih. Terus ini nih. Ini punya gue sebenernya nih buat ROG yang ini nih. Ini buat ROG 6 gue. Tapi ROG 6 gue ini gue udah jarang main pake HP ini ya. Dan coolernya kayaknya udah... Ya udah jarang gue pake lah Mabru. Ya apalagi ruangan gue ber-AC. Jadi kayaknya ini gue kasih ke TJ aja di cooler nih ya. Ini cooler gini tuh juga lumayan sih harganya. Bawaan ROG sekitar 700-800an lah ya. Ya ini ntar gue kasih aja nih ke TJ. Daripada mau bazir juga gak kepake ya kan. Terus ini ROG 6 nih. Sebenernya TJ dulunya pake ini nih ya. Yang pas dibilang kehilangan. Nah ini HP-nya aslinya. Nah gue kasih dengan... Lebih upgrade lagi ROG 7 ya. Lagian gue juga... Kalau HP pribadi gue pake iPhone sih sama iPad. Ya pokoknya semoga bermanfaat lah buat IJ Mabru ya. Aduh makasih banget juga buat kalian yang udah support gue selama ini ya. Yang sudah membantu gue... Ngumpulin uangnya buat beliin HP dia. Ya walaupun gue nambahin lagi pake uang pribadi ya. Tapi it's oke lah Mabru. Gue ikhlas kok. Ikhlas banget malah. Ya dari masalah yang sudah terjadi sama dia. Ya gue gak mau ikut-ikutan lah ya. Gak mau ikut campur masalahnya. Yang penting gue datang untuk meng-support dia gitu ya. Supaya dia bisa balik mainin lagi. Ya berkreasi lagi gitu ya. Semoga dibuat yang... Baik-baik lah ya. Dibuat dengan hal yang baik-baik nih HP-nya. Dijaga ya aja. Jangan sampe rusak. Jangan sampe ilang lah pokoknya. Ya pokoknya lakukan yang terbaik lah dengan HP ini ya. Oke. Ya udah Mabru. Kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Makasih banget ya udah menonton. Dan yap. See you mah bro. Dadah semuanya. Halo assalamualaikum semuanya ya. Ini barang udah aku terima. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak banget buat Oca. Yang udah nge-support aku. Temen-temen semua juga. Terima kasih banyak. Viewersnya ya Oca. Terima kasih banyak guys udah support. Ini semuanya udah aku buka. Guys terima kasih banyak ya. Sekali lagi yang udah support aku. Ini sama Oca dibeliin RG7 guys. Sama dikasih kulernya Oca sendiri. Terima kasih banyak ya. Yang udah support. Mungkin yang soal tanya. Untuk nge-live. Mungkin aku masih ini sih ya. Aku masih sibuk nyari tempat guys. Kemarin ada rezeki juga. Dari Bang Oaks. Mungkin aku tabung dulu. Untuk PC. Cuman aku. Sebenernya udah bisa. Cuman masih mikir tempatnya sih. Karena tempatnya belum ada. Mungkin. Ntar aku bakal nge-live nya. Kebakangan ya guys. Dutunggu aja. 向duka. Jangan lupa aku balikin. Jangan lupa. Sampai kalian bisa lokal. Aku sebelumnya. Sampai kalian bisa lokal. T sungai. Terima kasih.